PPPK Guru tahun ini, formasi tetap diusulkan oleh Pemda, tetapi berdasarkan rekomendasi dari Camp Digbud Ristek, karena helikopter view-nya ada di Camp Digbud, nanti Pak Iwan akan cerita kebutuhannya seperti apa. Kemudian berdasarkan itu, kami akan berkonsultasi dengan Kementerian Keuangan untuk menetapkan kebutuhannya. Dan begitu kebutuhannya ditetapkan, kita akan melakukan seleksi tidak seperti kemarin, tetapi berdasarkan prioritas. Dan prioritas pertama tentu saja yang sudah lulus ambang batas tahun lalu, tetapi kalah bersaing untuk mendapatkan formasi. Tahun ini akan kita berikan kesempatan pertama untuk mendapatkan formasi. Kemudian berikutnya adalah THK II, akan kita berikan juga kesempatan untuk mendapatkan prioritas terlebih dahulu. Sehingga dengan demikian, peraturan Menteri Pan-RB 20 tahun 2022 ini secara garis besar, memberikan kesempatan. Kalau dulu kesempatannya diberikan kepada THK II, non-ASN, dan lain-lain, tetapi proses seleksinya itu tidak berdasarkan prioritas yang bisa mengafirmasi lebih banyak kawan-kawan THK II. Jadi tahun ini, yang tahun lalu sudah lulus ambang batas, itu kita berikan prioritas untuk mendapatkan formasi. Kemudian THK II, kita berikan prioritas untuk mendapatkan formasi. Kemudian guru non-ASN yang terdaftar di Dapodik, sehingga minimal 3 tahun kita berikan prioritas. Baru kemudian kita buka untuk pelamar umum, diawali oleh lulusan PPG yang juga Pak Iwan nanti punya rencana untuk memperbaiki kualitasnya dari waktu ke waktu, dan kemudian baru pelamar terdaftar. Nah, saya kira ini arahnya, pertama kita ingin bukan hanya memenuhi kuantitas yang memang shortage saat ini, kita ingin kualitasnya juga tidak secara nasional turun karena passing grade-nya kita turunkan secara nasional, tetapi kita coba memilah-milah yang prioritas untuk diangkat karena memang sudah bekerja, sudah lulus passing grade, dan lain-lain. Ini kita berikan afirmasi untuk mendapatkan formasi terlebih dahulu. Dan kemudian untuk pelamar umum, ya passing grade-nya nggak usah diturunin, kalau perlu kita naikin, kita naikin, agar kualitas guru kita bisa lebih baik. Saya kira itu sedikit pengantar saya, nanti detailnya akan diceritakan oleh Pak Abah dan Pak Iwan, dan nanti kita tentu akan juga mendapat dukungan dari Kemdagri dan Kemenku untuk memberikan confidence kepada teman-teman di daerah dalam mengusulkan formasi, agar kita betul-betul bisa menyelesaikan tadi kuantitas guru kita yang memang kurang, kualitasnya perlu kita perbaiki, sebarannya di daerah-daerah 3T khususnya, itu perlu kita perhatikan, dan kalau bisa ini juga membantu menyelesaikan masalah honorer yang sudah cukup lama berlarut-larut, yang deadline-nya ditetapkan by regulation sampai dengan November 2023. Ibu Bapak yang saya hormati, ini adalah sedikit rangkuman dari kondisi hasil seleksi guru ASN P3K di tahun 2021 yang lalu, di mana kita sudah dari sebenarnya lebih dari 1 juta formasi yang disediakan, disampaikan oleh Pak Alex, yang diajukan oleh pemerintah daerah sebesar 506.252, dan yang telah lulus dan mendapatkan formasi itu ada hampir 300.000, yaitu sebesar 293.860 guru. Dan juga ada guru yang di kotak kuning yang di tengahnya 193.954 yang lulus tapi belum mendapatkan formasi. Dan ada 437.000 guru lain yang ini ribu yang belum lulus, sebagian juga ada yang belum pernah mengikuti ujian baik tahap 1 maupun tahap 2. Lalu kemudian di sebelah kiri bawah, itu bisa kita lihat, walaupun sebenarnya ada guru yang lulus tapi tidak mendapatkan formasi, tapi masih ada formasi tersisa yaitu 212.392. Jadi ini yang tadi Pak Deputi, Pak Alex sampaikan bahwa kita juga perlu memperhatikan secara keseluruhan bagaimana penyelesaian guru ASNP 3K ini bisa selesai, karena sebenarnya secara nasional kita memiliki daya kapasitas yang bisa untuk menampung semua dari guru yang jika mereka lulus seleksi untuk mendapatkan formasi. Nah ini yang menjadi puzzle atau tantangan kita bersama. Mudah-mudahan di tahun ini kita bisa menyelesaikan dengan lebih baik lagi, terutama tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Aba, dengan berbagai pertimbangan terutama untuk penyelesaian tenaga honorer yang sudah ditatkan 2023, bulan November sudah harus selesai. Lanjut, nah Ibu Bapak yang saya hormati kami sering di Kemeni Butristek itu menerima pertanyaan-pertanyaan terkait dengan bagaimana formasi yang sudah diajukan 2021 apakah itu hangus gitu ya, apakah itu hilang. Jawabannya di sini kami sekali lagi menegaskan tidak. Artinya formasi yang masih tersisa sebesar 212 ribu sekian tadi yang sudah saya sampaikan di slide sebelumnya itu tetap akan menjadi formasi yang diperbutkan di tahun 2022 ini. Nah sehingga jumlah formasi 2022 adalah penjumlahan dari sisa formasi tahun 2021 dan formasi yang diusulkan pemerintah daerah di tahun 2022. Saat ini total formasi yang sudah diajukan oleh pemerintah daerah termasuk di sini guru agama itu sebesar 343.631. Dan di sini saya juga ingin menyampaikan bahwa total kebutuhan formasi kita untuk tahun 2022 ini, ini menggabungkan dengan 2021 itu sebesar 970.410 formasi termasuk dengan guru agama. Artinya formasi yang baru diajukan sejauh ini hanya sekitar 35% Ibu Bapak dari total kebutuhan formasi. Dan nanti mungkin dari Kementerian Keuangan juga bisa menjelaskan bahwa formasi tersebut sudah ada anggaran yang ditransfer untuk penggajian asumsi mereka sudah lulus di tahun ini mulai dari bulan Oktober dan seterusnya. Sehingga sebenarnya kunci dari penyelesaian ASN P3K guru ini yang utama tentunya adalah adanya formasi yang diajukan oleh pemerintah daerah. Ini menjadi sekali lagi menjadi kunci untuk penyelesaian guru ASN P3K dan kita bisa melihat bahwa masih ada 65% lagi formasi yang perlu untuk diajukan supaya kita bisa memenuhi kebutuhan guru di seluruh Indonesia dan juga sehingga anak-anak murid kita juga bisa mendapatkan layanan yang bagian dari layanan dasar secara baik. Jadi ini sebenarnya bukan saja pemenuhan secara kepegawaian tapi juga layanan yang kita berikan terutama untuk mendukung pendidikan yang bisa dijangkau oleh semua lapisan masyarakat dan anak-anak kita sehingga ke depannya SDM kita bisa berkata. Terima kasih telah menonton!